Satu reskim Polres Lumajang berhasil menangkap tiga orang tersangka komprotan pencurian hewan ternak sapi pada Sabtu Sian. Hingga kini polisi masih memburu empat terduka pelaku lainnya yang masih buron. Tiga tersangka dari komprotan pencurian hewan ternak sapi tersebut ialah Sahrul, 26 tahun, Yusuf 32 tahun, Wariga Kejambatan Kendung Jajang, dan Fani Haris, 23 tahun Wariga Kejambatan Pasirian. Ketiga tersangka dibawa ke lokasi kejadian di rumah Zuki 60 tahun, Wariga Desa Kabuaran Kejambatan Kunir untuk dilakukan rekonstruksi. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku membagi peran di mana ketiga tersangka yang tertangkap bertugas memantau situasi, membawa kabur sapi, menggunakan mobil, serta menabung sapi hasil curian. Sementara itu, empat tersangka lainnya yang masih buron memiliki tugas sebagai ekskutor pencurian sapi. Hingga kini, polisi terus mengembangkan perkara ini, di mana dari keterangan yang didapat, pihak kepolisian diduga komprotan ini, tegak melancarkan aksinya sebanyak tiga kali. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan, dan terakhir, kemarin yang ini kan ada tiga lagi informasi yang dilakukan oleh para pelaku yang kami amankan ini. Karena, kalau ini dari kami pengakuan, sementara ini ada tujuh pelaku yang melakukan pencurian hewan ini. Tiga yang Alhamdulillah sudah kita amankan, mudah-mudahan yang empat ini segera bisa kita amankan, sehingga kami nanti bisa menelusuri sebanyak. Berapa TKP yang mereka lakukan? Perandan, yang ketiganya ada? Jadi, sesuai dengan bagian, ada yang masuk ke kandang yang untuk ngambil hewannya, kemudian ada yang mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut, bahkan juga ada yang patroli melihat situasi di seputaran jalan menuju rumah salah satu pelaku ini yang akan dijadikan titik penyembunyian hasil curiannya. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 36. hingga KUHP tentang tindak pidana pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara.